Jemaah Haji Indonesia mulai pulang dari Tanah Suci ke Indonesia pada Sabtu 22 Juni 2024. Jemaah Haji dari Keloter Kedua, Debargasi, Solo atau SOC 2, berangkat dari hotel di Mekah menuju Madinah pada Sabtu malam. Total ada 360 jemaah haji asal Jawa Tengah dan 5 petugas haji dari Keloter ini. Jemaah Haji Keloter Kedua dan Ketiga, Debargasi, Solo telah mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada Minggu 23 Juni 2024 pukul 10.30 dan 10.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya para jemaah akan menjunge Bargasi, Donohu, dan Boyolali sebelum akhirnya pulang ke kota masing-masing. Para jemaah haji merasa sangat bersyukur karena dapat menunaikan rukun Islam kelima dengan lancar. Salah satu jemaah haji bernama Sri Sumi hari ini menyatakan, bahwa dirinya sangat bersyukur karena dapat berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali kepada Allah SWT. Allah saya terpanggil untuk berangkat haji tahun ini. Dan Alhamdulillah, disana selamat, sukses, sehat, lancar, dikelas. Sampai sekarang sudah mau pulang ke Tanah Suci, Alhamdulillah sehat semuanya. Tak hanya Sri, jemaah lain bernama Gus Amorno mengungkapkan bahwa dia tidak menyangka bisa berangkat ke Tanah Suci. Pertama kali saya berangkat ke Medina dan Mekat. Luar biasa, saya tidak menyangka kalau sudah menunggu 12 tahun sampai ke Medina dan Mekat. Saya tidak bisa menyangka sama sekali. Dan perasaannya tidak bisa diumparkan dengan kata-kata. Yang penting luar biasa dan sungguh Alhamdulillah, saya, peserta istri, bisa memenuhi panggilan dari Allah SWT. Sebelumnya, jemaah haji juga telah diingatkan agar tidak membawa yang dilarang dalam penerbangan, seperti air zam-zam dalam ukuran apapun dan dalam kemasan apapun. Baik yang dibawa penumpang di kabin pesawat maupun disimpan dalam koper bagasi. Terima kasih telah menonton!